Pak Maskur yang berusia 80 tahun datang dari tengah rumah tapi langsung disabet lehernya sama Wirjo Leher kedua korban ini juga dibuat hampir putus olehnya Wirjo berlari ke arah sawah dan disana ada banyak orang yang lagi bekerja Jadi gini ceritanya, ada banyak banget di kolom komentar yang kepengen gue ngebahas sebuah tragedi yang terjadi di Indonesia Ya, tragedinya itu bernama tragedi Wirjo 1987 Nah, banyak nih netizen yang komen di kolom komentar Bang, bahas Wirjo bang, bahas Wirjo 1987 Yaudah deh, akhirnya gue bahas Dan akhirnya setelah gue lihat, ternyata kasusnya itu cukup menarik dan cukup bisa dibilang sadis Nah, gue gak tau nih apakah video ini bakalan ke restrik gara-gara terlalu sadis atau gimana Cuman menurut gue nih kasus di Indonesia yang bener-bener mencengangkan gue Membagongkan karena Wirjo ini adalah seorang pembunuh yang menghabisi, yang membunuh 20 orang dalam satu malam Pada episode kali ini, gue akan pertama ya biasa ngebahas profilnya dulu terus juga ngebahas kronologinya dan juga hal-hal aneh di sekitaran Pak Wirjo di tahun 1987 Nama gue Ewing dan ini adalah Tragedi Wirjo 1987 Tidak ada catatan yang menyebutkan banyak detail tentang masa kecil Wirjo ini Tapi, Wirjo dikenal sebagai Orang yang temperamen Orang sekitar rumahnya tahu kalau Wirjo gampang tersulut emosi Katanya, Wirjo ini bakal marah sama laki-laki yang sengaja memandang istrinya kalau berpapasan di jalan Dia tidak segan-segan untuk ngajak berantem sama laki-laki itu Makanya, istrinya ini selalu berjalan menunduk di belakang tubuh Wirjo Ibunya Wirjo yang bernama Nyonya Dasmi juga pernah nih mau ditusuk sama dia pakai keris gara-gara Wirjo ini mengeluh masalah ekonomi ke ibunya Untungnya, saat itu ibunya masih bisa selamat Sebenarnya, Wirjo ini dapat warisan yang lumayan banyak Tapi, hartanya habis karena suka dipakai mabok dan judi Dilansir jpnn.com Dulu, Wirjo pernah kerja di perusahaan kertas yang namanya gak bisa gue sebutkan Wirjo bekerja sebagai supir forklift Kendaraan yang buat mindahin dus-dus besar itu Dia lumayan bekerja dengan posisi supir di perusahaan yang ada di Jakarta itu Taunya, satu waktu karena emosinya memuncak Dia malah sengaja nabrakin forklift itu ke dinding Akhirnya, Wirjo dipecat sama perusahaan Dia kemudian balik lagi ke kampung terus bekerja sebagai petani Wirjo bertemu seorang perempuan bernama Indara dan menikahinya Tapi, setelah beberapa tahun pernikahan Mereka belum dikaruniai anak Pasangan ini kemudian punya anak angkat Yang namanya Sri Reni Woi! 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 Itu apaan anjing? Ketemperamen orangnya Tidak, woi lagi Si Wirjo ini Woi! Cape banget Woi! 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 Sekecilnya gue juga kurang tahu Cuman Bisa dibilang secara singkat ya Wirjo itu mempunyai Masalah dalam mengontrol emosinya Makanya sedikit-sedikit dia temperamen Sedikit-sedikit dia teriak Sedikit-sedikit dia sengol bacok Itu kan tadi udah profilnya Sekarang gue akan ngebahas nih Beberapa kelakuan aneh yang dilakukan Bapak Wirjo Selain punya temperamen yang buruk Wirjo dikenal juga punya Kelakuan yang aneh Dia Pernah makan nasi goreng Dari 5 kg beras Sama 1 botol minyak Nasi goreng sebanyak itu Dia habiskan sendiri Karena kekenyangan Dia kemudian Berendam di sungai Pernah juga Suatu waktu Wirjo makan sama pamannya Yang bernama Sutijo Di sebuah warung makan gitu Wirjo Ternyata Makan sebanyak 5 piring Orang yang punya warung Itu tidak berani buat menegur Apalagi Membahas tentang Bayaran duit makanannya Wirjo Dikenal sangat sensitif Kalau udah Bahas keuangan Wirjo juga Dibilang suka makan Dedeh Atau Alias Olahan dari Darah sapi Pak Sutijo juga cerita Kalau Wirjo Pernah makan Rujak Buah pepaya Sebanyak 1 Ember Wirjo mencampur Potongan Buah pepaya Kecut Dengan 2 kg Cabai Disebutkan Kalau Wirjo Menghilangkan Rasa pedasnya Dengan Memakan 50 Telur Pindang Setelah makan Pedas Ternyata Masih ada Kelakuan aneh Yang diceritakan Pamannya ini Wirjo Itu dulu pernah Mau memotong Sapi Peliharaannya Alasannya Karena Sapinya ini Itu kurang gesit Dan tidak kuat Dipakai Untuk Membajak sawah Sapinya Kemudian Wirjo Beri makan Ular luwuk Yang beracun Terus Gak lama Sapinya ini Jadi sekarat Karena racun ular Baru deh Habis itu Wirjo Memotong sapi Peliharaannya Pak Suti Jo mengingat Ada banyak lakuan Aneh dari Keponakannya itu Terkadang Dia cuma bisa Narik nafas Dan geleng-geleng kepala Sambil mengelus dada Melihat Tingkah laku Si Wirjo Terus juga Terus juga Aneh sih Ini Sejak dini Ini kan Si Pak Si siapa? Pak Suti Jo Ini sebagai Saksi hidup Dengan kelakuan anehnya Si Pak Wirjo ini Dan Omnya sendiri juga Ngeliatin kayak Waduh Ini kok Ponakan gue aneh ya? Saudara gue kok aneh ya? Dulu keliatan Sejak Sebelum-sebelum tragedi Kalau Bapak Wirjo Itu memiliki Kelakuan Yang tidak normal Entah itu pikirannya Atau gimana Kayak jalan pikirannya Agak sedikit Meragukan Dan Hmm Ini baru Hal-hal kecil Dan si Pak Suti Jo ini kayak Yaudah lah sabar aja Mau gak mau gimana Kayak mungkin lapar kali Makan 5 kg nasi goreng gitu Cuman Muncul nih Keanehan yang memuncak Sampai-sampai Menjadi viral Dengan Kronologi Yang gue sebut tadi Yaitu Pak Wirjo 1987 Pada tanggal 13 April Tahun 1987 Wirjo Terlihat lagi Mengasah Jombret Jombret ini Alat seperti Parang Seperti celurit Tapi lebih tipis Dan tajam Alat jombret ini Sering digunakan Untuk Memotong Rumput Wirjo saat itu bilang Ke Pak Suti Jo Dia ngasah jombret Buat Tanda kutip Jaga-jaga aja Besok harinya Tanggal 14 April Wirjo Lagi bekerja Di ladang sawah Saat itu Ada juga istrinya Yang ikut Bekerja di sawah Wirjo lagi menuntun sapi Di tengah sawah Wirjo kemudian Meminta istrinya Untuk minggir Soalnya ngalangin jalan nih Buat sapinya lewat Istrinya ini menolak Dan akhirnya Wirjo Tersulut Emosi Istrinya dipukulin Habis-habisan Sampai-sampai Dipecut sama Wirjo Pakai pecutan sapi Banyak tetangga yang melihat Kejadian itu Dan langsung kabur Istrinya dengan penuh luka Langsung lari Dan pergi ke rumah orang tuanya Di desa kamiren Gak lama Wirjo Ini nyusulin istrinya Ke rumah mertuanya Tapi Istrinya Tidak mau sama sekali ditemuin Wirjo kembali ngamuk Bahkan Hansip di desa aja Itu tidak bisa nenangin dia Setelah marahnya agak reda Wirjo Kembali pulang ke rumahnya Kesokan harinya Tanggal 15 April Wirjo Lagi ngasah jombret lagi nih Di belakang rumahnya Dia Memperhatikan anak angkatnya Reni Lagi main sama temannya Yang bernama Arbaya Keduanya lagi asik main Di gundukan pasir Depan rumah Wirjo Tiba-tiba Wirjo ini Berlari ke arah keduanya Dan mengayunkan Jombret tajam miliknya Wirjo mengalahkan alat tajam itu Ke Reni Anak angkatnya Untungnya Reni Ini bisa menghidar Dan langsung lari Wirjo kemudian menyambet Lahir Arabia Sampai hampir Terputus Seketika Arabia Itu meninggal Reni kabur Dan bilang ke ibunya Yang ada di sawah Keduanya Langsung meminta Pertolongan Wirjo dengan Kalut mendatangi rumah Tetangganya Dari pintu dapur Dia langsung menebas Leher istri Pak Maskur Yang saat itu lagi Menanak nasi Pak Maskur yang berusia 80 tahun Datang Dari tengah rumah Tapi Langsung disabet Lehernya Sama Wirjo Leher kedua korban ini Juga dibuat Hampir putus Terus Wirjo Berlari ke arah sawah Dan disana Ada banyak orang Yang lagi bekerja Wirjo menghabisi Berapa nyawa orang Yang ada di sawah Secara membagi buta Beberapa orang Kabur Dan mengabarkan Keadaan ini Ke warga sekitar Wirjo terus berjalan Menyusuri Pematang sawah Ke arah barat Dia Kemudian bertemu dengan Istiana Siswi SMP Kosgoro Berusia 15 tahun Istiana Sempat berteriak Histeris Sebelum Akhirnya Kehilangan nyawa Di tangan Wirjo Para warga Yang sudah dikabari Kejadian ini Segera mencari Keberadaan Wirjo Yang membahayakan Anggota kamrah Atau keamanan rakyat Itu dikerahkan saat itu Tapi Mereka malah menemukan Jasad Mbok Sweda Dan Mbah Taman Yang berusia 75 tahun Leher Keduanya Itu menganga Karena hampir putus Masih ada banyak korban Yang tergeletak Begitu aja Di pinggir jalan Wirjo kemudian Berpawasani sama Anggota kamrah Yang bernama Jam I Tiba-tiba Wirjo menyerang Jam I Dengan senjata Jombret miliknya Jam I Bisa menghindar Karena memang Pintar silat Sayangnya Dia menepis Jombret Wirjo Yang membuat Dua jadinya terputus Jam I Akhirnya Berlari Meminta bantuan Banyuwangi Pada saat itu Langsung geger Kabar dengan mudah Itu tersebar Siswa sekolah Otomatis Langsung Segera dipulangkan Orang-orang Bersembunyi Di dalam rumah Tanpa Bersuara Polisi dan Tentara Dikerahkan Buat mencari Keberadaan Wirjo Malam itu Tidak ada Seorang pun Yang bisa tidur nyenyak Karena Teror Wirjo Masih berkeliaran Bebas Di luar jendela Rumah Mereka Besoknya Tanggal 16 April 1987 Ada Pemanjat Puan Kelapa Yang bilang Ke Pak Sutijo Dia bilang Dia lihat Wirjo Jalan ke arah sungai Di dusun delik Dan gerangan Di desa Kemiren Pak Sutijo Bersama polisi Dan tentara Menyisir daerah tersebut Alangkah Wah Kagetnya mereka Menemukan Wirjo Tergantung Di akar tumbuhan Dengan ikat pinggang Yang mengikat lehernya Wirjo Ditemukan Bunuh diri Waktu Jasadnya diturunkan Tiba-tiba Akhirnya bergerak pelan Banyak anggota polisi Yang lari Karena ketakutan saat itu Wirjo Baru dimakamkan Keesokan harinya Aduh Ini tragis ya Tragis Jadi bisa dibilang Secara singkat Pak Wirjo ini Itu ngebunuh Banyak orang Dengan alasan yang Bisa dibilang Kurang masuk akal Nah Ini gua yakin banget nih Pasti di kolom komentar Ada yang bilang Waduh Pak Wirjo itu psikopat Waduh Pak Wirjo itu pembunuh Berantai Well Ini agak sedikit Gua luruskan ya Karena kebetulan juga Gua suka dengan Bahasan psikopat Dan juga Pembunuh berantai Jadi gini Kalau lo beranggapan Pak Wirjo itu psikopat Menurut gua Itu sebutan yang salah Bukan salah Kurang benar Kenapa? Karena ada dua nih Kalau dalam psikologi itu Ada dua namanya Ada yang namanya psikopat Dan ada yang namanya Sosiopat Kalau psikopat Ya Kalau psikopat Itu bagaikan Dexter Nah Kalau lo gak tau Dexter Lo mesti tau Lo mesti nonton serial Dexter Itu ada di luar negeri sih Ada di Amerika Cuman Tanya di Amerika doang Cuman Psikopat Itu adalah orang yang Diem-diem Itu Ngebunuh orang Metodologinya Itu bisa dibilang Ketika si psikopat Ngebunuh orang Itu sangat-sangat Teoris Sangat-sangat Praktis Jadi dia tuh kayak Ngebunuh orangnya tuh kayak Bener-bener Sangat-sangat Diperhatikan sekali Sampai-sampai tidak ada yang Berantakan Sampai-sampai tidak ada yang Darah memuncat ke mata Sampai-sampai kayak Tidak menimbulkan keributan Sama sekali Nah itu adalah Dexter Nah ini fotonya nih ya Kalau dari tadi nih Kalau lo Ngebayangin Dexter tuh kayak apa Nah Itu salah satu contoh Perfect dari seorang psikopat Sedangkan Pak Wirjo Ya Pak Wirjo itu adalah Salah satu contoh dari Yang namanya Sosiopat Sosiopat itu Bisa dibilang orangnya Ya Temperamen Terus juga penuh ekspresi Penuh Keributan Pengennya tuh rame Pengennya tuh megah Meledak Dan lain-lain Contoh lainnya adalah Joker Kalau lo tau Joker yang Ini Yang apa Christopher Nolan Yang Joker yang Si Heath Ledger Nah Yang istilahnya yang robek Yang Bukan Joker yang Bukan Joker kemarin itu bukan ya Yang Yang lama nih Yang Batman Trilogy Yang Batman kedua Enggak salah ya Enggak Pokoknya Joker yang ini nih Jokernya Heath Ledger Nah Itu Itu adalah contoh dari Sosiopat Orang-orang Sosiopat itu pasti pengennya Dilihat Kekerasan Pengennya megah Meledak Dan lain-lainnya Dan sambil Ngebunuh orang Pak Wirjo ini Dan Joker itu adalah Seorang Sosiopat Terus juga Kalau andaikan Lo beranggapan bahwa Pak Wirjo itu adalah seorang Pembunuh berantai Well Enggak juga Kurang Kurang tepat menurut gue ya Kurang tepat Jadi ada dua nih sebutannya Ada pembunuh berantai Amat pembunuh Masal Pak Wirjo Itu adalah Pembunuh Masal Karena dalam waktu Kurang dari 24 jam Dia bisa membunuh Banyak orang Jadi bisa dibilang sekali bunuh 24 jam Banyak orang tuh Namanya pembunuh masal Sedangkan Pembunuh berantai Atau Bahasa Inggrisnya adalah Serial killer Biasanya Serial killer adalah Pembunuh yang melakukan Pembunuhan Eee Longkap 24 jam Misalnya kayak Hari ini ngebunuh Minggu depan ngebunuh lagi Minggu depan ngebunuh lagi Minggu depan ngebunuh lagi Minggu depan ngebunuh lagi Nah itu namanya Serial killer Atau pembunuh berantai So Bisa dibilang Secara kesimpulan ya Pak Wirjo ini Adalah seorang Sosiopat Dan juga Pembunuh masal Kali ini Ya kali ini Gue akan ngebahas nih Sekiranya sedikit cerita juga ya Sedikit cerita mengenai Apa yang terjadi setelah Pak Wirjo ini Ketangkap Meninggal bunuh diri Di lansir jawapos.com Kamar mayat di rumah sakit Belambangan Kelebihan kapasitas Karena jumlah korban Wirjo Bahkan Ada korban luka Yang akhirnya Hanya bisa terkapar Di lantai Dengan alas adanya Mereka Yang masih berjuang hidup Mengalami banyak luka Di bagian kepala Sampai perut Kondisi di UGDRS Belambangan saat itu Seperti dibanjiri Darah manusia Semua korban yang datang Bersimbah darah segar Seluruh petugas medis yang ada Dikerahkan Sampai-sampai Perawat magang aja Diminta untuk turun tangan Di luar ruangan UGD Ribuan masyarakat Berdesak-desakan Ingin tahu Kondisi korban Yaitu keluarganya mereka sendiri Mereka bahkan memenuhi Lokasi di sekitar Kamar mayat Belakang rumah sakit Sampai-sampai Pembatas kamar mayat Dengan jalan umum di RS Itu hampir robo Karena kerumunan Masa ini Pernyataan ini Disebut dari seorang Bernama Suherman Yang saat itu Bekerja sebagai Petugas medis Di RS Belambangan itu Suherman juga memiliki nih Dokumentasi sebanyak 36 foto Yang menggambarkan Bagaimana Kalutnya Tidak kondusifnya Kondisinya saat itu Foto-foto ini Suherman dapatkan Dari seorang petugas Linmas Dia menggambarkan Kalau saat itu Adalah Momen paling Mencekam Semasa hidupnya Wirijo Berhasil Menanggut nyawa 20 orang Dan melukai 12 orang Dalam waktu Satu hari saja Selain itu juga Dia membuat Ribuan warga Geger Dalam waktu yang singkat Nah Bisa dibilang Warga Banyuwangi Warga Desa Di Banyuwangi ini Pada tahun itu Semuanya Geger Dan Hidup dalam Satu hari yang aneh Malam yang aneh Siang yang aneh Tiba-tiba 20 orang Dan 12 orang Dan berbagai macam Orang lainnya Itu terluka Meninggal Dalam satu Siang itu saja Itu bener-bener teror Yang menurut gue Bisa gue bayangin Misalnya kayak di komplek Gue nih Kayak di komplek lo mungkin Itu Di malam itu Kayak tidur Merasa tidak aman Karena bisa jadi Di depan rumah lo Itu ada Pak Wirjo Yang siap Untuk Membunuh lo Tanpa ada alasan Nah Tragedi mengenai Pak Wirjo Itu sudah selesai disitu Dan Ya akhirnya sudah Diringkus Dan orangnya ditemukan Meninggal dunia dengan Bunuh diri Kali ini gue akan Ngebahas nih sedikit Beberapa fakta Yang aneh ya Hal-hal yang terkait dengan Tragedi Pak Wirjo Di tahun 1987 Ya Yang pertama adalah Pak Wirjo Itu suka minum Darah sapi Dan diperkirakan Itu untuk Memperkuat Ilmu Mistis Yang dia pelajarin Katanya juga Pak Wirjo ini Meminum Darah Si Ara Ar Bayah Ya korban pertamanya Si temen anak angkatnya Itu darahnya diminum Kabarnya Cuman Ngeri juga sih Itu kan darah anak kecil men Diminum kayak Betaf Nah Sebelum kejadian Pak Wirjo Sempat puasa Selama Empat puluh hari Tanpa alasan Yang jelas Hmm Udah ada puasa Empat puluh hari itu kayak Aneh nih Lalu Entah kenapa Bantuan polisi Dari Surabaya Yang menuju lokasi Itu juga mengalami Kecelakaan Mungkin ini ya Ya ini mungkin kebetulan Tapi kok Pas banget ya Setelah itu juga Mobil ambulans Buat mengangkat Atau membantu Para korban Itu juga mengalami Kecelakaan Kayaknya sial nih Lagi sial nih Ini hari yang sial nih Buat Desa yang ada di Banyuwangi ini Terus Pak Ogok Kakak sepupu Pak Wirjo Bilang Kalau dulu Ada ramalan Dari anak Indigo Di tahun 1965 Ramalannya Itu berisi Ya Nanti Di tahun 1987 Watu Buncul Penuh darah Nah Jujur Gua orang yang termasuk Kurang percaya dengan ramalan Tapi Entah kenapa Ramalannya ini Ramalan dari anak Indigo Di tahun 1965 Ternyata Itu beneran kejadian Hebat juga nih Ya Bocoran dari mana Gua gak tau Lalu juga Wirjo disebutkan Itu mendalami ilmu-ilmu mistis Sejak kecil Dia juga mendalami ilmu kebal Makanya Ketika Meninggal Gantung bunuh diri Kakinya itu Masih bisa Sempat bergerak sedikit Cuman Menurut gua Itu bukan berarti Dia beneran punya ilmu kebal ya Karena setau gua Ada yang namanya tuh Semacam Short circuit Ketika orang yang meninggal Mungkin Lu juga Pernah tau ya Kadang ada beberapa Jenazah Yang udah Tergeletak Di sebuah meja gitu Di rumah sakit Tiba-tiba Begerak sedikit Itu terjadi Karena ada semacam Listrik statis Yang tersisa Di jenazahnya itu Nah mungkin nih Pak Wirjo Yang masih fresh Banget bunuh diri Itu kakinya sempat bergerak Karena Ada sisa-sisa Listrik statis Di dalam tubuhnya Itu mungkin Penjelasan Sainsnya ya Menurut gua Cuman who knows Lalu juga Sungai tempat Pak Wirjo Gantung diri Itu menjadi tempat angker Yang sampai sekarang Banyak orang-orang yang Takut kesana Karena beranggapan bahwa Arwahnya Pak Wirjo Itu bergentayangan Di sungai Di tempat Dia bunuh diri Yang terakhir Katanya Di Banyuwangi Itu berkembang mitos Untuk Menakutin Anak kecil Orang tua disana Bilang katanya Awas kamu main Jangan jauh-jauh Nanti ada Pak Wirjo Jadi bisa dibilang Pak Wirjo ini Tragedi ini Itu menjadikan Apa ya Orang-orang di Banyuwangi Menjadikan Pak Wirjo Itu sebagai Urban legend Untuk Ya bisa dibilang Untuk mengatur Atau menakut-nakuti Anaknya Kalo gue mah dulu Waktu kecil Ada tuh Kalo main Kalo maghrib pulang ya Nanti diculik sama Wwe Gombel Atau digentayang ngutil anak Kalo di Banyuwangi Pulang ya Maghrib jauh-jauh Nanti ada Pak Wirjo Masuk akal sih Nah itu tadi adalah KGD Pak Wirjo Di tahun 1987 Menurut gue Ini Aduh Banyak banget ya Orang yang meninggal Gara-gara satu orang Dalam satu malam itu Dan Ya gue ucapin Bela Sungkawa yang sebesar-besarnya Dan Aduh Trauma juga sih Kalo andaikan gue tinggal Di tempat Desa itu Pas lagi kejadian itu Tahun 1987 lagi Kayak Gak begitu lama sih Kayak beberapa tahun Sebelum gue lahir malah Hmm Menurut lo gimana nih? Tulis pendapat lo Di kolom komentar Terus juga nih Tulis juga di kolom komentar Sekiranya Hal apalagi nih yang mesti dibahas Karena gue suka banget nih Cerita-cerita Horror Misterius Atau yang aneh-aneh Yang juga berbau Kearifan lokal Maka dari itu Tulis Saran dari lo Nanti akan gue coba gali Nanti akan gue buatin videonya Seperti ini Kasih gue jempol keatas Kalo menikah video ini Dan kasih gue jempol kebawah Kalo menanggap video ini Membosankan Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Channel Ewing HD Karena minggu ini Akan ada banyak banget video Ada juga tuh kayak Konspirasi manusia reptil Nah penasaran kan Maka dari itu subscribe Dan nyalain notifikasinya Terakhir nama gue Ewing Dan sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Good night